Tim Nasional Sepak Bola Indonesia kalah 1-3 dari Irak dalam laga Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Ahmad Bin Ali Alrayan, Qatar pada 15 Januari malam. Namun Presiden Joko Widodo tetap menilai Tim Nas Indonesia telah menampilkan yang terbaik dalam laga tersebut. Kepada wartawan di sumbu kebangsaan kawasan Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada 17 Januari, Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada seluruh penggawa Tim Nas. Dia menyebut permainan mereka sangat bagus, hanya saja dalam permainan kadang bisa menang juga bisa kalah. Untuk membangun sebuah tim yang baik, lanjutnya memang memerlukan waktu dan kondisi Tim Nas Indonesia yang banyak diisi oleh para pemain muda menurutnya sangat baik. Paling muda dari Indonesia, karena di bawah 24 tahun, bagus sekali dalam jangka menengah dan panjang. Dan saya melihat kemarin mainnya juga sangat bagus, tetapi ya bola itu benar, tidak bisa menang, tidak bisa kalah. Dalam laga melawan Irak di Qatar, Tim Nas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Ali pada menit ke-17. Osama Rashid di penghujung babak pertama dan Aymen Hussein pada menit ke-75. Squad Garuda sempat membalas setelah Marcelino Ferdinand menjebol gawang Irak pada menit ke-36. Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-4 kelasmen grup D dan akan bertemu dengan Vietnam pada pertandingan berikutnya. Dari Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Muwar Tagan.